Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 3 Juni 2021 Lukas 4 ayat 32 Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa Kata takjub dalam KBBI berarti kagum, heran, akan kehebatan, keindahan, keelokan seseorang atau sesuatu Kekaguman kepada seseorang karena takjub akan talenta yang dimiliki seseorang Melahirkan fans club yang menginformasikan kegiatan terbaru dari sang idola Hal ini tidak bisa dielakkan karena hari-hari ini manusia semakin haus akan sesuatu yang dapat memuaskan kesenangan jiwa Hal ini juga terjadi kepada Yesus Dimana orang-orang ingin mendengar pengajarannya Bukan hanya pengajaran, namun ketika Yesus mengusir roh jahat di dalam tubuh seseorang yang kerasukan setan Pertanyaannya adalah Apakah semua orang yang takjub tersebut mengalami Tuhan dan terjadi pembaharuan di dalam hidup mereka? Pertanyaan tersebut juga berlaku bagi kita Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Apakah hari-hari ini kita hanya takjub kepada hamba-hamba Tuhan dengan pengajaran dan pengurapan yang mereka miliki tanpa kita mengalami Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang seperti di Nasaret yang menghalau Yesus dan hendak melemparkan dia dari tebing karena perkataannya? Mari kita merenungkan sejenak apa yang telah dan akan kita lakukan di dalam kehidupan ini Jangan hanya sekedar takjub Tetapi marilah kita juga menerima dan mengalami pembaharuan kerohanian Sehingga hidup kita menjadi surat terbuka di hadapan Tuhan dan manusia Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami selalu memerlukan Engkau di dalam hidup ini Kami juga mau hidup kami senantiasa dibaharui oleh Engkau Supaya tetap menjadi pelaku firman-Mu Mampukan kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin